Assalamualaikum Sobat Youtuber Jodoh tak akan tertukar Kisah para sahabat rasul banyak menyimpan ibrah dan teladan Salah satu kisah cinta dalam sejarah islam yang mungkin bisa menjadi ibrah Dan pelipur lara bagi orang-orang galau yang sedang menanti jodoh Berikut mari kita ngintip kisah cinta Ali bin Abi Talib Dan Fatima Azhara putri rasulullah Fatima Azhara adalah putri rasul yang dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada orang tuanya Ketertarikan Ali bin Abi Talib kepada putri rasul tersebut Bermula saat Fatima dengan sigap membasuh dan mengobati luka parah sang ayah karena selesai berperang Sejak saat itulah Ali bin Abi Talib menaruh rasa kepada Fatima dan bertekad untuk melamar putri rasulullah tersebut Walaupun Ali bin Abi Talib adalah seorang sahabat nabi dan juga sosok pahlawan Namun beliau merupakan pemuda yang miskin Hidupnya dihabiskan untuk berda'wah di jalan Allah Oleh karena itu, beliau kemudian bertekad untuk menabung supaya bisa membeli mahar untuk melamar putri rasul yang ia cintai Belum genap Ali bin Abi Talib mengumpulkan modal untuk melamar Beliau mendengar bahwa sahabat nabi yaitu Abu Bakar telah melamar Fatima Ali bin Abi Talib pun merasakan kegalauan dan kesedihan di hatinya Karena wanita yang dicintainya akan dilamar oleh sahabat nabi yang lebih mulia Ali bin Abi Talib pun sadar Bahwa Abu Bakar mempunyai kualitas iman dan Islam yang lebih tinggi darinya Akan tetapi kegalauan dan kesedihan itu berhenti sejenak Ketika beliau mendengar bahwa lamaran Abu Bakar ditolak Kegemberian tersebut ternyata tidak bertahan lama Karena setelah lamaran Abu Bakar ditolak Sahabat nabi lainnya, yaitu Umar bin Hatab yang gagah dan perkasa juga ikut melamar Fatima Ali sadar bahwa Umar bin Hatab juga lebih baik darinya Tapi takdir berkata lain, lamaran Umar bin Hatab juga ditolak Ali bin Abi Talib pun merasa gembira Karena wanita yang dicintainya yaitu Fatima Azhara Putri Rasul belum jadi menikah Namun, pada saat itu Ali bin Abi Talib masih ragu untuk melamar Fatima Beliau sadar bahwa dia hanya seorang pemuda miskin Bahkan harta yang dimilikinya pun hanya satu set baju besi beserta unta Dan pedang yang biasa digunakan untuk perang Serta persediaan tepung kasar untuk makannya Setelah mengetahui lamaran Abu Bakar dan Umar bin Hatab ditolak oleh Rasul Ali bin Abi Talib curhat dengan Abu Bakar Beliau mengatakan kepadanya Wahai Abu Bakar, Anda telah membuat hatiku goncang Padahal sebelumnya sangat tenang Anda telah mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan Demi Allah, aku memang menghendaki Fatima Tetapi yang menjadi penghalang satu-satunya bagiku adalah karena aku tidak mempunyai apa-apa Mendengar hal tersebut, Abu Bakar terharu dan berkata kepada Ali Wahai Ali, janganlah engkau berkata seperti itu Bagi Allah dan Rasulnya, dunia dan sisinya hanyalah ibarat debu-debu bertaburan belaka Selain mendapatkan semangat dari Abu Bakar Ali bin Abi Talib juga mendapatkan semangat dari mantan budaknya Yang memberinya kabar tentang lamaran Abu Bakar dan Umar bin Hatab kepada Fatimah Sebagaimana dijelaskan dalam Sirah Nabawiyah Karya Ibnu Kasir Suatu ketika mantan budak tersebut memberi kabar kepada Ali bin Abi Talib Bahwa Fatimah telah dilamar Kemudian mantan budak tersebut berkata lagi kepada Ali Kenapa kamu tidak segera datang kepada Rasul untuk melamar anaknya Aku tidak punya apa-apa, jawab Ali Mantan budak tersebut pun menimpali Kalau kamu datang kepada Rasul beliau akan menikahkanmu Mendengar jawaban dari Abu Bakar dan mantan budaknya tersebut Kepercayaan diri Ali muncul kembali Dengan ragu-ragu, Ali bin Abi Talib menghadap Rasul Ketika Ali datang menemui Rasul Ali pun ditanya maksud kedatangannya Namun Ali tak berani menjawab Rasul pun memperjelas pertanyaannya Apakah kedatanganmu untuk melamar Fatimah anakku? Ali kemudian menjawab Iya Rasulullah melanjutkan pertanyaannya Ali ditanya perihal mahar untuk Fatimah Ali tidak punya apa-apa kecuali baju besi Pedang dan unta yang pernah beliau berikan untuk peralatan perang Karena pedang dan untanya masih dibutuhkan untuk berdakwah Maka Rasul menyuruh Ali untuk menjadikan baju besinya sebagai mahar Rasul mengatakan kepada Ali bahwa beliau puas menerima seserahan darinya Rasul juga mengatakan kepada Ali supaya wajib bergembira Sebab Allah lah yang sebenarnya sudah lebih dulu menikahkan keduanya di langit Sebelum menikahkan keduanya di bumi Ali adalah jodoh yang telah disiapkan untuk Fatimah Butuh bertahun-tahun Ali bin Abi Talib untuk memantaskan diri menjadi suami putri Rasulullah Bahkan sudah pernah pasrah jika Fatimah menikah dengan orang lain Dan bukan menjadi jodohnya Namun itulah takdir Allah akhirnya Ali bin Abi Talib menikah dengan Fatimah Azahra yang dicintainya Kita tidak akan tahu dengan siapa akan menjalani hidup suatu saat nanti Karena jodoh hanya Allah yang tahu dan yang pasti jodoh adalah cerminan diri kita dan tidak akan pernah tertukar Sebagaimana kisah cinta Ali bin Abi Talib dan Fatimah yang sudah lama terjalin Namun harus melewati jalan yang begitu terjal Selain itu pelajaran lain yang bisa dipetik adalah keberanian untuk berterus terang Jika sedang mencintai seseorang untuk menghalalkannya Demikianlah kisah cinta Ali bin Abi Talib dengan Fatimah Azahra Putri Rasulullah Mudah-mudahan dibalik kisah ini Ada yang bisa kita petik hikmahnya Mudah-mudahan dibalik kisah